selamat menikmati dan juga masih berasa mungkin nuansa natal, pohon natal juga masih ada di ruang tamu kita kemarin juga TGS baru merayakan natal ya hari Senin masih terasa nih ya natal dan tahun barunya oke mari kita berdoa dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa kami minta hikmatmu ya Tuhan untuk bisa merenungkan kembali firman Tuhan yang senantiasa menjadi terang bagi kehidupan kami supaya kami tetap terus melangkah sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam terang firmanmu berkatilah ruang dengar kami Tuhan dalam program Mutiala Jiwa ini sehingga kami bisa memetik nilai-nilai kebenaran firman Tuhan sehingga kami tetap terus boleh berpengharapan dan kuat di dalam engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin korrigasi yang dikasih Tuhan Yesus Kristus pada renungan kali ini saya mengambil dari Injil Matius Pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 lalu dilanjutkan ayat 16 sampai dengan yang ke-18 yuk kita buka kitab kita kalau misalkan korrigasi sedang ada kitab di dekatnya kita buka Matius Pasal 2 ayat 1 sampai 8 dan ayat 16 sampai dengan ayat 18 sekali lagi Matius Pasal 2 ayat 1 sampai 8 kita lanjutkan ayat 16 sampai dengan 18 firman Tuhan berbunyi demikian sesudah Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya dimanakah dia Raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi lalu dimintanya keterangan dari mereka dimana Mesias akan dilahirkan mereka berkata kepada Herodes di Bethlehem di tanah Judea karena demikianlah adalah tertulis dalam kitab nabi dan engkau lah Bethlehem tanah Yehuda engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil diantara mereka yang memerintah Yehuda karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak kemudian Raja Herodes menyuruh mereka ke Bethlehem katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia kita lanjutkan ayatnya yang ke-16 ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu ia sangat marah lalu Raja Herodes menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia terdengarlah suara dirama tangis dan ratap yang amat sedih Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi koregrasia yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekitar setahun yang lalu saya pernah menonton sebuah drakor drama Korea ya yang berjudul The World of Merit bapak pendeta nonton drakor juga ya saya nonton karena sempat baca ulasannya waktu itu rame banget di The Ticom kalau gak menarik-narik banget atau gak booming gitu ya saya juga gak terlalu suka-suka banget ya nonton drama-drama Korea ya jadi sebelum ada sinetron layangan apa tuh layangan putus ya sudah ada drama lebih ini lebih dulu ya genrenya kayaknya sama-sama sama ya ini cerita kisahnya ya oke kita kembali ke drama The World of Merit ya jadi drama ini ternyata keluarga Asia berkisah tentang seorang suami yang memiliki sebuah keluarga kecil yang bahagia koregrasnya bahagia banget keluarganya gitu ya kayak keluarga yang sempurna nah nama suaminya ada Liteo ya Liteo kemudian Liteo ini punya seorang istri yang cantik bukan cuma cantik pintar ya kemudian bukan cuma pintar dia seorang dokter ternama di kota Gosan ya bahkan wakil direktur rumah sakit ya di kota itu kemudian keluarga ini juga punya seorang anak yang ganteng ya namanya Li Jung Ah nah keluarga ini kemudian dikisahkan di awal sebagai keluarga yang pokoknya aduh gimana ya perfect banget gitu kehidupannya kemudian adegan dibuka dengan gambar foto keluarga yang sumringah yang bahagia kemudian adegan dibuka lagi dengan makan pagi bersama yang penuh dengan kehangatan keceriaan gitu pokoknya perfect ya nah kemudian ada satu plot twist yang tiba-tiba terjadi ya apa itu plot twist plot twist itu suatu adegan yang bener-bener di luar perkiraan atau sesuatu yang gak pernah terpikirkan akan terjadi dan itu terjadi ya saya ketika ngeliat ini wah ini dramanya bener-bener mengejutkan gitu ya tadinya ditampakkan suatu keluarga yang bahagia perfect begitu ya tapi ternyata ada plot twist yang terjadi itu apa ternyata Li Teo ini punya selingkuhan koregrasia ya atau punya wanita idaman lain terungkap dari sehelai rambut ya dan lipstick yang ada di jas di jasnya dia kemudian istrinya menemukan kemudian istri curiga gitu ya istrinya kemudian curiga lalu dia menyelidiki sedemikian rupa apa yang sebenarnya terjadi ini lipsticknya siapa gitu ya dan ternyata benar ternyata setiap sore suaminya itu sudah pulang pukul 5 tapi ternyata baru nyampe rumah itu malam untuk menemui wanita idaman suaminya itu ya atau selingkuhannya itu dan disinilah ya sang istri hatinya begitu hancur ya tidak menduga bahwa suaminya akan berbuat sekeji itu kepada keluarganya sendiri nah koregrasia yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mungkin ya kita juga pernah mengalami suatu plot twist juga dalam kehidupan kita ya yaitu suatu kejadian yang sungguh-sungguh di luar dugaan itu terjadi dan itu menghantam dan merubah ya semua rencana mungkin ya rencana dan kehidupan kita contohnya saja kita baru saja melewati tahun 2021 dimana kita ingat ada puncak pandemi terjadi pada bulan Juli Agustus ya disitulah plot twist hidup terjadi ya ada banyak orang masuk rumah sakit ya berebut ruangan kebetulan anak saya juga lahir di bulan Juli saya masuk ke ruang gawat darurat itu suatu pemandangan yang sangat-sangat mengerikan ya waktu itu orang-orang berebut oksigen ya banyak yang meninggal pokoknya aduh saya belum pernah melihat pemandangan yang seperti itu sebelumnya ya ya atau juga mungkin plot twist-plot twist yang terjadi dalam kehidupan bisnis kita usaha kita dan lain sebagainya nah sebagai manusia biasa tentu kita ketika menghadapi itu akan bertanya ya ya akan bertanya dan ini sangat manusia pertanyaannya apa biasanya kita akan bertanya dimana Tuhan gitu ya kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita ya dalam kehidupan rumah tanggaku misalkan dalam kehidupan relasi usahanku bisnisku dan lain sebagainya ketika mungkin saya ditanya seperti ini pun ini suatu pertanyaan yang gak mudah untuk dijawab ya bahkan oleh seorang rohaniawan sekalipun nah koregrasi yang dikasih Tuhan Yesus Kristus di dalam bacaan kita hari ini juga terjadi satu hal yang sulit untuk dijawab satu keadaan yang yang rasanya juga terjadi plot twist disitu yaitu bagaimana mungkin di dalam peristiwa sukacita lahirnya Tuhan Yesus Kristus ya ada satu peristiwa yang sangat-sangat memilukan menyayat hati terjadi ya di tengah peristiwa natal ada kisah dimana ada seorang raja yang begitu kejam membunuh bayi-bayi di Bethlehem ya mungkin jarang orang apa ya meneliti atau mengupas kisah ini begitu ya tapi buat saya pribadi ini sungguh-sungguh sisi gelap ya dari kisah gemerlapnya natal begitu ya di dalam kisah natal ternyata ada kisah teror yang muncul satu kisah yang bener-beneran gak gak apa ya gak kepikiran itu terjadi disitu tapi itu sesungguhnya terjadi tetapi sesungguhnya kita bisa menelisik kenapa ini bisa terjadi dari latar belakang raja Herodes ya koregrasi ya menurut catatan sejarah Herodes adalah keturunan Yahudi sebenarnya ya Yahudi Idumea ya dia memwarisi darah orang Edom koregrasi ya kemudian dia juga telah membantu orang Romawi ya untuk menguasai Palestina sehingga dia dipercaya menjadi raja Judea di bagian selatan pada waktu itu kemudian ia mendapat julukan Herodes Agung ya seorang bapak pembangunan karena memang pada waktu itu dia banyak apa ya memajukan ya pembangunan di daerah Judea di selatan kemudian juga dia tercatat pernah membantu membangun baik Allah di Yerusalem ya artinya memang Herodes ini adalah pribadi yang sungguhnya murah hati ya contohnya juga pada kesulitan ekonomi pada tahun 25 Masehi Herodes itu pernah menyumbangkan emasnya untuk membeli gandum bagi masyarakat miskin pada waktu itu namun di sisi lain ya selain di sisi positifnya Herodes juga dikenal dalam sejarah itu sebagai raja yang sangat-sangat kejam dan juga raja yang sangat paranoid ya ia seorang yang suka curiga Korghlasia sampai-sampai sejarah ini mencatat ya istrinya yang namanya Mariamne kemudian mertuan yang namanya Alexandra serta anak sulung yang namanya Antipater dan dua anak layanya itu dibunuh oleh Herodes sendiri kenapa? karena Herodes itu khawatir mereka akan merebut tahtanya bahkan Kaisar Agustus di Roma pernah berkata sinis ada satu julukan dari Kaisar Agustus lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi anaknya karena ya itu Herodes adalah raja yang kejam nah ketika sakit-sakitan dan tahu akan mati kemudian Herodes menyingkir ke Jericho disana ia memerintahkan bahkan agar semua bangsawan ditangkap dan dibunuh ketika ia mati supaya kerajaannya tidak beralih begitu ya kepada orang lain dan semua penduduk diperintahkan untuk menangis jika ia mati nah dari sini kita bisa memahami bahwa berita yang dibawa oleh orang-orang Majus tentang kelahiran sang raja yang baru yaitu Tuhan Yesus begitu ya raja orang Yahudi itu membuat Herodes tuh apa ya kehilangan akalnya begitu ya kalau misalnya kita tahu betapa kejamnya ya dia membunuh istrinya sendiri mertuanya bahkan anak sulungnya begitu ya dan ketika mendengar orang-orang Majus berkata bahwa kami tahu bahwa ada raja orang Yahudi yang lahir begitu ya seorang anak wah itu sungguh-sungguh gak bisa diterima oleh sebab itu yang dia lakukan adalah dia membunuh semua anak di Bethlehem bayangkan ya yang usianya dua tahun ke bawah ya sehingga terdengarlah suara tangisan di Rama begitu ya sebuah tangis dan ratap yang amat sedih begitu ya Rahel menangisi anak-anaknya dan dia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi satu nubuatan yang tercantum dalam Yeremia fasal 31 ayatnya yang ke-18 nah komunikasi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari peristiwa kelam atau peristiwa berdarah ini mungkin kita bisa mengandai-andai atau bisa bertanya ya seandainya para majus tidak datang kepada Herodes tentunya bayi-bayi itu tidak akan mati ya kemudian kita juga bisa bertanya mungkin apakah ini keendak Allah dimana ada bayi-bayi yang lahir di tengah-tengah sukacita Natal atau kita juga bisa bertanya kenapa Tuhan membiarkan kejahatan itu muncul ya inilah plot twist Natal yang jarang mungkin dibahas orang ya kalau misalkan saya ditanya begitu misalkan oleh anak remaja atau jemaat saya saya juga tidak tahu mesti jawab apa saya tidak punya jawaban yang pasti mengapa Tuhan mengizinkan satu plot twist yang benar-benar tidak di luar begitu ya di luar skenario atau mungkin di luar dugaan kita begitu ya nah pertanyaan-pertanyaan ini merupakan satu tantangan berat ya koregresia untuk iman Kristen karena kita meyakini dua hal yang pertama Tuhan itu kan maha baik ya yang mestinya memberikan kebaikan kepada manusia yang kedua kita juga percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa artinya sungguhnya Tuhan harusnya mampu mengalahkan kejahatan ya jadi sesungguhnya Tuhan itu mau karena dia baik dan Tuhan itu mampu ya tapi kalau misalkan Tuhan itu memang maha baik dan maha kuasa mengapa ada peristiwa yang begitu menyedihkan terjadi saat Natal ya bisa jadi ada beberapa pendapat koregresia yang pertama Allah itu Allah yang tidak mampu dan tidak mau mengatasi kejahatan karena Allah adalah Tuhan yang jahat dan lemah ya ini pendapat yang pertama ya ketika satu kejahatan terjadi apapun itu entah terorisme atau peristiwa-peristiwa yang mengerikan terjadi dan lain sebagainya itu pendapat yang pertama ada pendapat juga yang kedua biasanya muncul Allah itu Allah yang mampu tetapi tidak mau mengatasi kejahatan oleh sebab itu Allah adalah gambaran yang sadis atau gambaran yang jahat kemudian ada juga pendapat yang ketiga Allah yang tidak mampu sekalipun mau mengatasi kejahatan ya jadi Allah yang powerless Allah yang tidak punya kekuatan ya sekalipun mau mengatasi kejahatan jadi ini adalah Allah yang lemah ya lalu kemudian ada pendapat yang keempat Allah yang mampu dan mau mengatasi kejahatan ya dan ini sesungguhnya Allah yang diceritakan oleh Alkitab kita ya Allah yang mampu dan mau mengatasi kejahatan tapi kemudian pertanyaannya lalu kenapa kejahatan tetap ada ya mengapa Herodes tidak dihalangi untuk melakukan pembantaian anak-anak di Bethlehem ya hal yang sama juga bisa muncul pertanyaan yaitu jika Tuhan menciptakan segala sesuatu apakah kemudian kejahatan juga diciptakan oleh Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit ini saya pernah membaca sebuah buku ya buku itu bertanya begini keluar jelas ya mana yang anda pilih ya sekali lagi mana yang anda pilih memiliki seekor anjing yang anda rantai supaya mengikuti kemauan anda atau memiliki seekor anjing yang anda bebaskan dan dalam kebebasannya memilih untuk setia mengikuti anda ya pertanyaan sekali lagi mana yang anda pilih memiliki seekor anjing yang anda rantai supaya mengikuti anda terus kemana-mana karena dirantai atau memiliki sekor anjing yang anda bebaskan tetapi dalam kebebasannya memilih untuk mengikuti anda saya dengan cepat akan menjawab tentu Pilihan yang kedua, karena itu pilihan yang Lebih baik, artinya anjing itu Dibebaskan, tapi karena keinginannya Mengikuti saya, artinya Agar manusia ciptaan Allah hidup, mengikuti Tuhan Menjadi sahabat Allah Tuhan ternyata Memberikan kebebasan itu Untuk memilih Sesuatu yang disebut bebas itu Jika ada dua pilihan, iya atau Tidak, nah inilah Yang dimaksud buku ini, free will Atau kehendak bebas, artinya Allah memberikan kebebasan Kepada manusia untuk mengikutinya Mau atau tidak mau Menerima Allah Mau atau tidak mau menerima Kebaikan Tuhan Mau atau tidak mau menerima Rencana atau rancangan kehidupan Yang baik yang Tuhan berikan bagi setiap orang Artinya Tuhan memberikan kepada manusia Ciptaannya yang mulia itu Satu kehendak juga Untuk berkata tidak Atau bertolak belakang Dengan apa yang direncanakan Tuhan Dan itulah yang disebut dengan Kendak bebas yang Tuhan Anugerahkan Kepada satu ciptaannya Yang bernama manusia Kalau saya kemudian ditanya Apakah Allah kemudian Mampu mencegah Herodes Untuk tidak membantai Anak-anak Bethlehem Sekali lagi Apakah Allah mampu Mencegah Herodes Saya akan katakan mampu Atau kalau misalkan ditanya lagi Apakah Allah mau Mencegah Herodes Untuk tidak membantai Anak-anak Bethlehem Saya yakin dengan Percaya katakan Jelas Allah mau Ya Untuk mencegah Herodes Namun Allah ternyata harus Membiarkan Free will Atau kehendak bebas manusia Itu tetap ada Agar apa Agar lewat Free will Atau kebebasannya itu Manusia Diberikan pilihan Untuk mengikuti Rencana Allah Atau tidak Sayangnya memang Herodes Tidak demikian Sayangnya Dia lebih memilih Hawa nafsu Kekuasaannya Yang membutakan Kehidupannya Nah Koregresia Kita juga bisa Berefleksi nih Dari kisah Kejamnya Raja Herodes Bahwa apa Bahwa Tuhan Sungguhnya juga Memberikan kehendak Bebas kepada kita Tuhan sebenarnya Memberikan pilihan Pilihan dalam hidup kita Tuhan memberikan Pilihan yang baik Masa depan yang baik Rencana yang baik Tapi kadang Manusia bisa Merusak itu Oleh karena Mengikuti Hawa nafsu Kedagingan kita Ada satu rumah tangga Yang baik Tuhan berikan Ya Tapi kadang-kadang Manusia Tidak mampu Untuk mengucap Syukur Untuk apa yang Tuhan beri Kadang suami Tidak mampu Mengucap syukur Untuk istri Yang Tuhan beri Begitu juga Sebaliknya Istri kadang-kadang Tidak mampu Mengucap syukur Untuk rencana Baik Yang hadir Dalam Seorang suami Di tengah-tengah Keluarga Kadang suami Tidak mampu Bersyukur Untuk hadirnya Seorang anak Atau anak-anak Yang Tuhan Berikan Kepada Keluarga itu Yang diikuti Kemudian adalah Hawa nafsunya Ya Terjadi perselingkuhan Terjadi perceraian Ya Yang terjadi Apa Kor Anak-anak Yang menjadi korbannya Korgrasia Dari kisah Helodes ini Kita seungguhnya Bisa berefleksi Bahwa kadang Ya Keinginan daging Atau hawa nafsu Kita itu Lebih besar Daripada Rencana Tuhan Yang baik Daripada Perkataan-perkataan Tuhan Atau pengajaran-pengajaran Tuhan Yang kita sering dengar Ya Setiap minggu Setiap hari Lewat saat Teduh kita Kita ternyata lebih Memilih Kehendak bebas kita Untuk melakukan Hal yang jahat Hal yang melukai Hati Tuhan Hal yang melukai Sesama kita Hal yang melukai Orang-orang terdekat kita Suami Istri Anak-anak Sahabat Rekan Sepelayanan Gitu ya Dan lewat Peristiwa kejamnya Raja Herodes Kita sesungguhnya juga Bisa belajar Bahwa sesungguhnya Ketika Tuhan Yesus Lahir Ketika Tuhan Yesus Hadir di tengah-tengah Dunia ini Yesus hadir Bukan dalam situasi Yang ideal Yesus hadir Bukan dalam situasi Yang sempurna Tapi justru Yesus lahir Dalam situasi Yang tidak Manusiawi Seperti itu Dengan kata lain Tantangan Menjadi seorang Bayi Yesus Adalah tantangan Dimana ia Harus Apa ya Struggle Berjuang Untuk tetap Untuk tetap Bertahan Di tengah-tengah Rencana Yang sudah Allah Berikan Supaya manusia Selamat Dengan kata lain Sejujurnya Natal Koregrasia Pertama kali Bukan bicara Soal Gemerlapnya Lampu-lampu Natal Pertama kali Bukan bicara Soal Meriahnya Sebuah Acara Natal Pertama kali Justru Bicara Soal Perjuangan Perjuangan Allah Menghadirkan Sang Juru Selamat Di tengah-tengah Hawa Napsu Dosa Yang menguasai Herodes Di tengah-tengah Ancaman Pembunuhan Dan sesungguhnya Kalau membicara Natal Dimana kita Menghayati Kehadiran Kristus Adalah Lambang Sukacita Justru Disitulah Panggilan kita Yaitu apa Kita harus Juga Menghadirkan Sukacita Di tengah-tengah Hawa Napsu Dunia ini Kita tetap Harus bisa Menjadi Berkat Dimanapun Tuhan Mengutus Kita Seberat Apapun Tantangannya Kita harus Tetap Bisa Membawa Berkat Bagi Sesama Membawa Damai Sejahtera Membawa Kebaikan Bukan Membawa Peperangan Permusuhan Dan lain Sebagainya Tentu Membawa Damai Di tengah-tengah Situasi Seperti Situasi Yang tidak Ideal Bukan Suatu Hal Yang mudah Korrigasi Saya tahu Tapi kita Mau belajar Dari orang Majus Orang Majus Juga Menempuh Resiko Ketika Bertemu Herodes Ketika Dia juga Harus Diminta Kembali Kepada Herodes Dan Orang Majus Tidak Setuju Mereka Mengambil Jalan Yang Lain Begitu Juga Maria Yusuf Mengambil Resiko Ketika Dipercaya Tuhan Untuk Mengandung Atau Menjadi Orang Tua Bagi Sang Juru Selamat Dan Sesungguhnya Kelahiran Tuhan Yesus Sendiri Adalah Bukti Bahwa Allah Menempuh Resiko Keluarga Sia Yaitu Salib 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 Adalah Puncak Resiko Yang Allah Mau Tanggung Demi Keselamatan Kita Dimana Peristiwa Salib Ada Peristiwa Mengerikan Yang Tidak Mudah Untuk Dihadapi Tuhan Tuhan Yesus Poin Terakhir Yang Bisa Kita Petik Dari Kisah Natal Yang Kelam Yang Diceritakan Oleh Matius Adalah Kita Bisa Melihat Lord Gracia Sesungguhnya Yaitu Apa Sekalipun Rencana Agung Allah Selalu Menghadapi Tantangan Dan Hambatan Dari Herodes Kita Bisa Melihat Bahwa Toh Rencananya Rencana Allah Dalam Hal ini Terjadi Artinya Akan Berjalan Terus Herodes Dikatakan Pada Ayat 19 Akhirnya Mati Lalu Tuhan Yesus Kembali Ke Israel Bersama Orang Tuanya Ketika Mereka Sudah Mengungsi Dari Mesir Untuk Apa Untuk Menghadapi Tantangan Selanjutnya Tantangan Demi Tantangan Terus Dilalui Sampai Akhirnya Dia Harus Menghadapi Salib Dan Kematian Untuk Menyelamatkan Kita Tapi Toh Tuhan Menang Atas Tantangan Terbesar Dan Karena Allah Pun Paripurna Dan Sempurna Koregrasi Yang Dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Kita Juga Bisa Belajar Bahwa Dibalik Sebuah Tantangan Ternyata Ada Maksud Tuhan Yang Baik Kita Juga Bisa Mengimani Bahwa Sebesar Apapun Tantangan Yang Harus Dihadapi Ya Dalam Kisah Natal Ini Toh Rencana Tuhan Tidak Ada Yang Bisa Membelokan Ketika Tuhan Sudah Berkendak Maka Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Mengalui Bahkan Seorang Raja Herodes Yang Punya Kuasa Sekalipun Bahkan Seorang Raja Yang Membunuh Semua Kemungkinan Yang Ada Ketika Sang Bayi Yesus Lahir Artinya Jangan Pernah Kehilangan Pengharapan Ketika Kita Menghadapi Tantangan Percayalah Bahwa Rencana Tuhan Itu Baik Untuk Kita Ada Satu Rancangan Yang Tuhan Sudah Sediakan Untuk Ketika Mungkin Ada Plot Twist Plot Twist Terjadi Dalam Kehidupan Kita Koregrasia Saya Membaca Yeremia Fasal 31 Dimana Matthew Secara Kreatif Mengutip Tentang Tangisan Rahel Tadi Kalau Kita Baca Di Ayat 16 Dan 17 Sama Yang Dikutip Oleh Matthew Yeremia Fasal 31 Ayat 16 Sampai 17 Saya Bacakan Untuk Kita Semua Yang Dikutip Oleh Matthew Dari Sumber Yeremia Fasal 31 Ayat 16 Dan 17 Berkata Beginilah Firman Tuhan Cegahlah Suaramu Dari Menangis Dan Matamu Dari Mencucurkan Air Mata Sebab Untuk Jerih Payahmu Ada Ganjaran Demikianlah Firman Tuhan Mereka Akan Kembali Dari Negeri Musuh Masih Ada Harapan Untuk Hari Depan Demikianlah Firman Tuhan Anak Anak Akan Kembali Ke Daerah Mereka Satu Nats Yang Sayangnya Tidak Ditulis Oleh Matius Begitu Ya Tetapi Untuk Tujuan Betapa Mengerikannya Ya Penderitaan Rahel Dimana Ia Kehilangan Anaknya Tetapi Dari Ayat Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Tuhan Berkata Cegahlah Suaramu Dari Menangis Dan Matamu Dari Mencucurkan Air Mata Sebab Untuk Jeri Payahmu Ada Ganjaran Ya Dibalik Sebuah Air Mata Yang Menetes Atau Air Mata Yang Mencucur Begitu Ya Tengah-tengah Kesedihan Percayalah Ada Pengharapan Yang Tuhan Berikan Ya Cegahlah Suaramu Dari Menangis Ada Ganjaran Yang Tuhan Rencanakan Ada Maksud Baik Di balik Plot twist Yang Mungkin Tuhan Izinkan Terjadi Dalam Kehidupan Kita Ketika Ada Tangis Disitulah Sembunya Juru Selamat Lahir Dan Hadir Untuk Membawa Sukacita Bagi Banyak Orang Di Tengah-tengah Pahit Rasa Sakit Sebuah Salib Di Balik Itu Ada Sukacita Dimana Karya Penebusan Tuhan Paripurna Baik Demikian Firman Tuhan Yang Bisa Saya Sampaikan Kiranya Kita Bisa Menyambut Tahun 2022 Ini Dengan Sebuah Iman Yang Semakin Dikuatkan Dengan Pengharapan Yang Boleh Semakin Tumbuh Juga Dengan Kekuatan Baru Yang Kita Boleh Dapat Dari Firman Tuhan Percayalah Bahwa Kadang Meskipun Kita Menemukan Satu Kejadian Yang Kita Tidak Bisa Mengerti Jawabannya Percayalah Bahwa Di balik Itu Ada Kebaikan Tuhan Yang Ingin Tuhan Sampaikan Dalam Kehidupan Saudara Mari Kita Berdoa Kami Bersyukur Kepadamu Tuhan Diberikan Satu Kesempatan Untuk Boleh Merenungkan Satu Bagian Firman Biarlah Kami Boleh Tetap Terus Percaya Bahwa Di balik Hujan Akan Nampak Pelangi Terima Kasih Bapak Kuatkan Setiap Kami Yang Masih Bergumul Di awal Tahun 2022 Ini Biarlah Kami Tetap Terus Baik Sampai Disini Perjumpaan Kita Terima Kasih Tuhan Iskiranya Memberkati Kehidupan Saudara Senantiasa Salam Dari Saya Pendeta Kuku Aji Irianda Salam Sehat Selalu Tuhan Memberkati Keluarga Gracia Biarlah Firman Tuhan Selalu Menjadi Pelita Dalam Hidup Kita Sepanjang Tahun Ini Dengarkan Selalu Radio Suara Gracia Di 95,9 FM Streaming Di Suara Gratia FM Dotcom Slash Streaming Atau Dengan Aplikasi Android Radio Suara Gratia Yang Tersedia Di Playstore Jika Anda Diberkati Oleh Siaran Suara Gracia FM Dan Mengalami Kuasa Mujisat Tuhan Mari Menjadi Berkat Dengan Mengirimkan Kesaksian Ke Whatsapp Radio Suara Gracia FM Di 0817 222 959 Biarlah Melalui Kesaksian Anda Banyak Jiwa Dikuatkan Dan Dibangkitkan Kembali Imannya Tuhan Memberkati Dibangkitkan 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 Dibangkitkan